Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin jajanan anak-anak yang belum ada yang jual Kali ini aku namain aja sempol ulir, rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yuk simak videonya sampai selesai Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Pertama, masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wadah Kemudian masukkan 100 gram tepung acis, sagu atau tapioca juga boleh Kemudian masukkan 1 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 butir telur ayam 2 sendok makan minyak goreng Aduk sampai tercampur rata semua bahan ini Kalau sudah rata, masukkan 150 ml air panas yang mendidih Pastikan harus benar-benar panas ya Di sini aku nuanginnya sedikit demi sedikit dulu aja Supaya nanti gak kebanyakan ya teman-teman Nah ini kita masukkan semuanya Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Kita tunggu hangat Baru nanti kita ulenin dengan tangan ya Ulenin sampai kalis Sampai benar-benar rata ya Nah ini dia sudah tercampur rata Seperti ini Masih agak lengket-lengket Gak apa-apa ya Langsung aja kita bagi menjadi 2 bagian Jadi nanti yang satunya merah Yang satunya tetap putih ya Untuk 1 bagian ini aku tambahkan 3 sendok makan bubuk balado Kemudian ulenin lagi sampai tercampur rata Kalau lengket seperti ini Langsung aja tambahkan 1 sendok teh tepung tapioca Masukinnya sedikit demi sedikit dulu aja ya Supaya nanti gak terlalu kebanyakan juga Nantinya juga gak bagus ya Kalau kebanyakan Nah sampai adonannya itu seperti ini ya Bentuknya Nah sudah gak lengket lagi di tangan Langsung aja cuci dulu tangan sampai bersih Kemudian kita tabur talanannya dengan tepung tapioca ya Supaya gak lengket Ambil sedikit aja adonan merah Jangan terlalu kecil-kecil ya Teman-teman sedang-sedang aja Supaya pantas gitu ya dijual dengan harga seribuan Kemudian kita bentuk panjang-panjang seperti ini Kemudian kita ambil sedikit adonan yang putih Bentuk panjang juga Usahakan sama ya teman-teman Tapi kalau gak sama beda sedikit juga gak apa-apa sih Kemudian kita tempelkan seperti ini Langsung aja kita siapkan tusukan sate Kemudian kita bentuk ulir Kita bentuk melingkarin ya Untuk tusukan sate-nya seperti ini Kemudian sambil kita tekan sedikit ya teman-teman Supaya nanti pas direbusnya tuh gak lepas-lepas ya Gak mudah copot-copot Nah kita bentuk ulir seperti ini Bagian yang bawahnya itu kita arahin ke kanan Yang bagian atasnya itu arahin ke kiri ya Karena adonannya cenderung basah Pastikan tangan kita itu sudah dioles dengan tepung tapioca ya teman-teman Supaya nanti gak lempen-lempel Jadi hasilnya kurang bagus Jadi pastikan nanti talenannya itu harus ditabur tepung tapioca lagi Dan tangannya juga ya Supaya nanti hasilnya bagus Gak nempel-lempel gitu Rapih ya Jajanan ini belum ada yang jual ya teman-teman Jadi gak ada salahnya Teman-teman cobain resep sempol ulir ini Siapa tahu anak-anak suka ya Apalagi anak-anak itu suka banget sama cemilan yang baru Yang belum ada yang jual Jadi suka penasaran ya Tapi kalau rasanya enak Anak-anak biasanya suka balik lagi ya Untuk membelinya Pastikan nanti kalau kita ulir itu Harus nempel di tusukan satenya ya Jangan sampai longgar Nantinya bisa lepas-lepas ya Saat kita rebus Nah ini cakep banget hasil ulirannya Jadi pastikan teman-teman Buatnya juga harus kayak gini ya Supaya nanti hasilnya cantik Siapkan air panas yang sudah mendidih Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng Masukkan sempol ulir Pastikan sempol ulirnya terendam sampai atas ya teman-teman Supaya mateng bagian dalamnya Rebus dengan api besar aja Biar cepat ya Dan tunggu sampai sempol ulirnya ini Sampai mengapung seperti ini Kurang lebih ini rebusnya 15 menit ya teman-teman Karena aku mau simpan di dalam kulkas Tunggu dulu sempol ulirnya Sampai benar-benar dingin Kalau sudah dingin Bisa dimasukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya Seperti ini Hasilnya bagus banget ya teman-teman Warnanya tuh merah dan putih Seperti ini Kalau sudah dingin Bisa ditutup Kemudian masukkan ke dalam freezer Atau kulkas juga boleh ya Panaskan minyak goreng Kemudian masukkan sempol ulirnya Ini keadaannya Udah gak beku ya teman-teman Udah di suhu ruang Baru bisa kita goreng ya Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Karena ini takutnya lengket Nah ini bisa kita goreng Sambil diaduk-aduk Seperti ini Pastikan bagian atasnya Juga ikut ke goreng ya Nah ini dia Sudah matang Bisa diangkat Dan ditiriskan Sempol ulirnya Siap untuk dinikmati Selagi hangat Bentuknya Cakep banget ya Merah dan putih Ulir gitu Nah ini dia Yang belum digoreng Ini sisanya Bisa kita simpan Di dalam kulkas Atau freezer Untuk dijual Ini kita siapkan aja Plastik ya Disini aku gunakan Plastik ukuran 7 x 15 cm Atau kalau teman-teman Punya perapatan Juga boleh Kemudian disiram aja Dengan saus encer Seperti ini Nah ini biasanya Anak-anak sekolahan Kayak gini ya Teman-teman Jajannya Ini rasanya Enak banget ya Teman-teman Rasanya itu mirip Otak-otak Dari harumnya gitu Bener-bener mirip Otak-otak ya Teman-teman Enak banget Kurih Nggak pedas banget Pokoknya sedang lah Ini pasti anak-anak suka ya Bentuknya yang imut Dan lucu Dijamin anak-anak Pasti suka Modal kurang lebih 7 ribuan Dapat 30 pis Sempol ulir Kalau semakin kecil Semakin banyak Kalau semakin besar Semakin sedikit hasilnya ya Jualan seribuan aja Dijamin untung banyak Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh